But they are not free from me Nggak kenapa gini-gini Nah tuh, berubah dia Super Saiyan Lucu Teman-teman semua Monster Hunter Story 1 Lanjut lagi part berikutnya Sebelumnya kita udah keliling-keliling Nggak jelas di dalam ini Akhirnya tadi aku muter-muter dulu Ternyata dapat ini Tuh dia, ini yang tadi kita dari depan Ternyata bentukannya Uragaan teman-teman Bisa di cek Tapi ternyata nggak bisa Apa ini bangkainya ya Kayaknya ya Apa dia kejepit selamanya disini Oke Ternyata tidak bisa diproses Jadi kayaknya kita harus balik Hmm Oke Bingung juga nih Kayak gini-gini nih Ternyata tidak bisa di bingung-bingung Dari bagaimana di klaim Sotting little fans Sotting little fans Jadi Cuma baru ditemuin aja kalau ada yang ngeblok tuh pintunya ini ke arah mana nih ini ke arah sana coba ya gak bisa di skip loh ininya cuma mau nyebrang aja loh oke let's go sampai kita oke eh sini 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 biar bisa ngusir ini di part sebelumnya kebanyakan terjebak pertarungan yang sia sia pergi kamu aku tidak mau berurusan denganmu oke atau jangan-jangan ini tempat kita yang masuk di awal tadi tuh kayak dimana-mana tembusannya tetep aja ini di ujung tadi gini juga loh kalau kesini ini batu sama aja kalau kesini ini arah kita datang berarti disuruh muter pulang balik lagi kita dari situ berarti kita jangan balik ke arah sana oke sudah tadi ini nyebrang ke sana tadi udah dicoba gitu juga hasilnya gimana sih ya ini lah kadang-kadang muter-muter menghabiskan waktu oke kita nyebrang harusnya kita sampai dong yang kebanyakan sarang babi ini tadi nih yang racun-racun monsternya easy dilawan tapi ngebuang waktu karena dicegat-cegat di tengah jalan nah kita tadi dari sana oke ini ada apa aja disini ada jalan itu kan tadi tempat si huragaan berarti kita kesini sebelumnya tadi sumpah sebelumnya tadi aku ke arah sini malah masuknya ke goa itu bener kan mana nih ke goa lagi oh tadi udah masuk sini tapi tadi aku pikir ini sama dengan goa pertama ya Allah oke pungut dulu ada apa disini talisman botol cap tutup botol ngapain taruh di kota treasure aduh kan orang jadi salah sangka oke let's go aja lah lampunya tadi berlisik-lisrik loh ada kuning-kuningan apa tuh pokoknya keizu harus selalu dibawa nih si boncabe nih boncabe sekarang udah boncabe level 40 dia udah sedikit lagi boncabe paling paling pedes oke crystal fire ada ada eh asisten itu si bego nah bener ternyata dia mau bunuh diri teman-teman dia mau bundir geloping singgara gua what did you two come from Simone was right you and the doctor are hold up in here liar size gara go bye oke emang harus dicegat kayaknya nih oke kita terusin dulu ke depan kita gak bisa pake ratalos aja ya naik ke atas itu ya harusnya bisa kan let's go ada apa disini kayaknya kita harus ngelawan salah satu monster ciptaan dia large barrel oke oke ada tempat nyebrang dan itu batu berarti kita hanya harus naik lagi-lagi ini oh ini tembusannya ke atas kayaknya yang tepat dia tadi ujung-ujung diputer-puter disitu-situ aja biasalah kan RPG kan keliling-keliling kayak orang bego demi tujuan yang aneh dan simple yang seharusnya yang ngasih tugas bisa kerjain sendiri nah bener tadi sebelah kiri tuh yang bawah oke bentar kaki gatel kenapa nih semut oke bakal turun ke bawah lagi nih kayaknya nih ada apa aja disini uh ada harta harta dulu lah hup suroget gem gak tau gunanya apa yang penting kita naik dulu kita jauh lebih dalam jauh lebih dalam jauh lebih dalam kena hipnotis di bawah oke oh itu dia save dulu nah finally udah muter-muter kayak bego kita diem-diem dulu disini muter-muter nge-save buka-buka kotak treasure mereka nyantai kayak kayak memang lagi gak ada masalah dan mereka gak sadar kalau kita tuker sama Rathalos king of the sky untuk menghukum mereka oke eh ngapain kalian berdua disini ayo lo menelgar ketemu now you fools are meddling with my resource yet again but unfortunately for you this is the end of the line the end Hugh Hugh apa Hugh 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 yang betul ini Hugh Hugh Winter ini Hugh Winter berdikari Hugh Humble eh bukan Hugh Humble Hugh Noble Noble gak ada humble-hambelnya dia dia sombong battle kah? oh lari aja nah batunya si uragaan kan the rock blocking the entrance suddenly disappear kupikir tadi ini batu mereka yang mukul loh tadi si uragaannya big barrel bomb find a flame rock and boom clear the path ya ampun lagi-lagi 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 sebuah teka-teki berarti kita kesini dulu disuruh ngambil flame rock buat dijadikan apa kayak batu mesiu gitu ya kalian dimasukin dalam gentong habis itu kita pukul jebler langsung pecah semuanya nah ini dia switch for the number one minecart oh ganti arah itunya oke tadi ada gak ya kayaknya gak ada lah apa gue gak sadar apa dia baru mereka datang tiba-tiba mereka pasang duluan rambu-rambunya oke kandang v-line ini lucu loh boleh gak tukar si nafiro sama ini flaming bad lord oke mau healing gak gitu dibawa kembali sama dia mau healing gak mau enak-enak gak katanya oke dapet flame rock jadi ini persembunyiannya tahan mereka ini tinggal di lava gitu tapi bisa ada ikan digantung sampai kering terus bikin apa nih pondok-pondok terus ada katavan safe-nya disini mereka bahkan punya gak usah di save dulu kita let's go bahan kan udah dapet eh perasaan tadi ada monsternya lah disitu ada rata tadi kok ilang tiba-tiba muncul rata rata kamu disini aja ya dulu ya disuruh tunggu terus oh iya balik dulu bikin pecahin batu yang tadi oke seperti biasa rpg tugas simple jalan yang membingungkan dan diputar-putar dari semua ini anak-anak yang disuruh ya Allah malesnya orang nih buat apa dia gak pake baju pake palu besar gitu gak ya ngertinya nyuruh orang oke mundur mundur udah stand back no bar kan bisa aja ya pecahannya tuh balik ke mereka sendiri ya pecahannya oke bangun dia crystal bed uragaan udah dimodif oke seru seru lawan robot lagi uragaan ix powder stone apa itu powder stone kita power attack aja dulu kepalanya dia kayaknya power attack aku hajar pake speed attack oh tugas kamu tuh pecahin itu aku lawan kepalanya berpecah negaton jump tidak mempan sekarang ratalos sudah level tinggi pukul dagunya poison kick ada gitu gitu nih biar aja dulu dia pake atau dia kita ganti daripada poison kick kita kasih aduh surface fireball gak ada yaudah biar suka dia aja speed attack lagi oh mening power tadi oke kok bisa summon sendiri powder stone dure oke 200 dan dia keracunan speed attack wah riding lah pecahin kepalanya skydive ayo ratalos skydive keluar dari tambang lewat mana jalannya kan tadi yang tadi iya ampun itu masa desa-desanya meledak kalau kayak gitu langsung dibilang bang bantu bantuin sih bantuin bang tapi jangan gitu juga ini rumah kita pada roboh katanya dikit lagi tewas nomor savage thunder bread mesti apa tuh savage fireball hancurin uragan ix kita pecahin powder stone pakai power attack pecah oke drop damage ya hudur ush 168 gak sesuai harapan tapi emang bukan kelemahan dia ya kalau api power attack speed attack hmm oke dia marah berarti bentar lagi dia tewas biasanya monster kalau marah tuh kelakuannya makin kurang ajar dan dia dan dia keracunan gak bisa nyerang kamu jangan teknik attack kamu pake aja savage fireball terus aku sepang pakai power attack oke 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 155 masih fix damage tail bomber oke oke kalau dia lagi bertaruh kita kan itu keluar ini keluar batu-batuannya tuh masih belum loh savage fireball sekali lagi power attack sekali lagi aduh kita terbalik yes uragan EX tewas kenapa dinamakan EX apakah Nadia pake itu ya armor armor kriminal naik level eh dia plus belum pernah diturunin loh dari kemarin percuma aja disini ada kerekan kriminal satya makuda masih disitu buat jaga-jaga untuk mobilisasi dia terbang udah bisa lompat udah bisa lari cepet udah ada pecahin batu udah ada si ini nih si diablo yang belum tahu save dulu kalau gitu mumpung kita dekat sini kebiasaan biasa oke oke save complete let's go eh sini dong nah kejar mereka tadi kemana mereka waduh ini lawannya agnator nih kayaknya do one volcano ada sarang oke kita bisa dapat monster apa aja disini nih kok ada pipa yang dicelup ke lahar buat apa buat diambil naikin ke atas ya kayaknya nggak bisa terbang eh kakinya nggak nggak gosong 374 gosong ternyata teman-teman aku pikir mentang-mentang dia monster api kayaknya ratalus minjak-minjak api dikit nggak apa-apa lah ya kayaknya ternyata jadi ratalus panggang dia sambil lunggu bos masih lama nggak disini bos panas nih sabar sabar darah kamu kan banyak nah ini kita masuk dulu disini oke kita habisin dulu sarang-sarang telurnya tadi kalau nggak salah rare monster den nah kita kan pakai makanan memang harus dilewati ternyata ah orang harus jadi ini aja ngeluh jangan ngeluh kamu ini aku kasih makanan life suit tapi dia kena burn luka bakar apa luka bakar tahap 3 dia biar aja lah kamu kan kendaraan udah masa seorang king of the sky raja dari segala raja kalah cuma gara-gara lahar dikit aja oke kita dapat kalung disini yoke spar mulai dungeonnya ribet dan banyak ini banyak tikungan tikungan tajam masa pakai zam terios disitu itu kan lahar agnes agnes oke finally the monster is out cold aha dapet dia nih kita nih oke smelly katanya dan quite heavy mari kita ambil udah lah smelly quite heavy lagi katanya berarti disini udah mulai telurnya yang berat berat rasaku kalau aku taruh lagi kayaknya dia smelly tapi gak quite heavy jadi dalam sekali ambil langsung aja nolong gak protected by coolness oke kayaknya cuma setengah jam ya efeknya kayaknya ya ada pugi ada pugi ada pugi panggang disini ada itu uroktor postumnya lucu ya dijadiin pugi yang stand by lucu juga nih ayo kamu gak siapa burn ointment oh salep ini salep luka bakar salep belerang dikasih pak ini ada ini kamu panu kadas kurap kayaknya mahalang aja uroktor let's go ada siapa lagi yah baru aja oke chance for more reward oke kalau gitu aku pakai item demon rug buat rata boleh ayo rata tugas kamu adalah berjalan di lahar ngalahin monster dengan cepat dan aku berkendara aja di atas sambil jander dikit dia power attack kita power attack juga dong soalnya si basarius kan technical attack ya ampun gak mempan physical attack dan physical attack dia kok mempan cuman cuman aja terus sampai lebaran ketiga kamu jangan technical attack hantam dia pakai itu dan kemudian aku hantam pakai bulwark stance aku pakai ini arm crush walaupun armnya entah yang mana push inflict attack down and attack sekali dengan ini ya sekali dengan buff ya bagus juga 500 wah sekali jembur 500 gimana gak mati itu si gravios eh si basarius tewas langsung ya masih harus ada ini sentuhan terakhir tuh sentulah dia tepat di hatinya tewas finally kuat nih dia nih eh cepat cepat nah rata level 41 yang lain S finally punya monster yang ada lagi kok jadi kayak monster yang terbiasa ya oh berarti kalau yang jaganya kayak begini seharusnya ini sinting boss terakhir ini halo jiluk kamu jangan evasive stance dong disitu kita hantam ya Allah buff dulu biar keluar lagi serangan 500 oke dia ngebuff kita ngebuff sekarang power attack berdua 1 1 2 kalah fisik sama ratalos gila ratalos dia bisa di upgrade gak ya jadi silver ratalos gitu technical attack jangan dong kamu savage fireball tapi aku pakenya ini aku pakenya arm crush gak cukup yaudah aku serang pake power attack aja 3 kali der oke dia udah tercancel kemudian ditambah lagi dari ratalos ya kurang tapi itu gak critical loh kalau critical kan berarti wah gak cingin yang mikir kalau gitu oh aku rasa bisa jadi basarius juga sih telurnya nih yang jaga dia soalnya terus combo kamu gak punya itu kan ratalos 3 kali combo kriminal belum pernah dipake kriminal udah di upgrade sekarang dia warnanya agak kemerahan gitu karena dipasangin jewel attack ya winter teracunan ribet udah life shoot dose of life juga bisa ini kita kemana nih ke kiri gak ada life shoot lagi dapet cashback kesitu ada kesini ada eh ini bas baru datang berarti cuma ini oke eh itu ada dua apa tuh yang di kanan slugtoth temnoseran egg fragment oke dapetnya ragnakadaki walaupun ragnakadaki ada di gen 5 aha langsung sarang telur iya sarang eh bariot nih oh basariosnya smelly a heavy one udah smelly heavy lagi udah mulai nih telur-telur langka nih kita dapet nih eh tapi mungkin karena efek berdoa tadi ya rare monster tadi berarti nextnya begitu kita jangan doanya jangan jangan xp atau attack tapi lebih kita pake charm yang buat kemungkinan munculnya rare monster bener-bener apa efek oke ini udah habis satu sarangnya mana lagi berikutnya ke kanan kanan ada aduh aduh ada satu sarang lagi tapi ntar kelamaan mana sih udah daripada bingung kita habisin aja dulu sarangnya itu kan tempat kita datang tadi kan berarti nyari jalan tembusan ya nah langsung sarang nih iya bener dapet uroktor aduh aduh ada normal apa tadi yaudahlah itu tulang-tulang kemungkinan fragment tadi tuh tapi udah kepegang telurnya jadi yaudahlah ya lupain saja fragment gak tau kapan bisa terkumpul nih udah campur-campur tuh ada apa dari segala macem fragment aku tempel-tempel aja yang gak disimpen dulu burning brood wyvern ush apa artinya tuh apa artinya tuh man burning brood wyvern man tadi ada dekat sini mana oh itu dia kayaknya harus tuker eh tapi gak mungkin kalau tuker ke grafios kan kita gak bisa tiba-tiba langsung netasi buntu ya oke ini kemana aduh buntu disitunya kalau lihat sini kalau kiri agnes yeay tidak ada monster ambil dulu ini yah full oh lagi azan zuhur oke ah jelek oke smelly tapi like sekali lagi lah sama yaudahlah yaudahlah ketimbang nanti muncul monster terus kita kelamaan ada disini mending udahan let's go keren nih hammernya hammer tigrex di gen ultimate di gen ultimate aku doyan pakai hammer tigrex terutama di awal-awal bisa bisa buat humble bird hammer tigrex kemudian cara kita menuju ke tempat tujuan ini lewat sini gak mungkin itu kan tempat kita berasal tadi kan atau emang gak usah turun ke bawah dan kita ikuti jalan aja yang jalan yang benar terus kita akan menemukan jalan yang benar-benar bisa lanjut ke progres berikutnya ketimbang ngomel-ngomel muter-muter gak jelas benar ternyata ngapain muter-muter ya dari tadi ya haha gak kena lompatan macam apa itu lihat nih perjalanan menuju sarang langsung sekali jalan tapi ada bosnya kayaknya ya doa apanya tuh prayer portnya habis eh salah aduh salah 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 tadi mau teknik attack untung ada reflect damage tuh dibalas geger kepala digituin si tolong ngapain ngebuff yaudah kukul kalah lagi ini dia mati kita bisa maling telur disini dapet uroktor tapi skornya S loh oke juga oke ini udah disini nah bungut 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 dungeon smell and eating dari patternnya kayaknya seru nih 100% normal tadi katanya terus melee berarti oke lah ya kayaknya gak mungkin dapat yang heavy nih ini sarang biasa tadi berarti orang tetap bisa ini ya sorry tetap bisa muter-muter gak jelas sambil ini sambil ngindarin monster yang ngejar mereka di ujung sarangnya atau emang bener-bener harus dilawan ini apa kayak jelly nih oh asep biasanya disini suka ada jewel apa talisman kayak farming talisman di game ultimate nah ah ya ampun aku pikir tadi apa aku pikir tadi apa kok tiba-tiba kayak ngelawan ini jaman-jaman kita main RPG yang gak ada musuhnya map terbuka jalan-jalan-jalan jalan-jalan tau-tau ini battle pijak ya tadi ya kuncu merah kuncu gak bisa ditangkap ya oke sambil nyantai dulu biar nyantai kayaknya lurus bener yakin salah oke batu ah lagi-lagi lagi jokala biar bisa ngalahin monster yang lain mau ketemu agnator kalian kenapa ganggu mending tadi tukar kezu tadi si boncabe males tapi battle yang si rata keren dah-dah-dah-dah cepat-cepat cepat-cepat cepat buncabe dikit lagi lagi ke 41 tukar dulu ke kezu ganggu nah itu dia gini-gini guna dia buat ngusir ngusir ini ngusir monster oh finally lawan huragan eh cobalah pake thunder nah let's go let's go seperti biasa dengan batu piaraan dimonrak untuk si guna pake thunder feng hajar eh iya tapi dapet game-back ya boleh lah oke batunya pecah satu lagi oke batu kedua pecah lanjut sisa huragannya sambil sambil ngumpulin kimchi ship nah arm crush tangannya dipecahin tapi dagunya yang dipukul ini 300 here comes power attack 6 damage apa kayak gitu dia mau speed attack kita juga speed attack kalau gitu wah hampir lagi lawannya dibalikin 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 dagu tumbuh kalau fisik attack fisiknya sama aja oke mata udah mulai lelah ngeliat warna merah semua eh jatuh merah semua memang semua permasalahan harus dikalahkan dengan emosi tolar ini thunderbred ah mati dia hmm apa cuma batu cuma batu doang tapi dia kan batu aja ya tapi kenapa kita seolah-olah tuh kayak berhadapan terakhir batu jangan-jangan kayak ini kalau di Spongebob itu keongnya si Patrick yang batu yang cuma batu ya wah udah 40 menit gak sadar tadi-tadi sumpah Kinder Stinky Quite Heavy Stinky Quite Heavy aduh pengen ngambil sekali lagi tapi takut oke coba aja lah dulu ya Kinder Stinky Quite Heavy agak berat dan rada-rada bau agak aneh ya maksudnya tuh teori yang dia pakai itu adalah semakin bau dan semakin berat berat oke lah nah ini tadi ke arah atas berikutnya ya bising aja orang ini pergi jangan kamu mendekat-mendekat lumayan kan menghemat waktu finally we're here sudah 40 sekian menit oh ini ujung pipa tadi dan disitu ada Basarius nya tapi gak bisa diinjak kayaknya cuma Basarius yang bisa kesitu yaudah siapa peduli dan ternyata di atas itu ada kereta kenapa gak dari tadi kita naik kereta aja kesini apa somebody stop this thing si tolo lagi dong datang the name is Debly oke the charm the charm the charm the charm the charm the charm herbivora egg fragment yes oke kayaknya ini udah sampai terakhir nih kayaknya ini cutscene nih kurasa nih cutscene hmm kameranya kurang kebawah ya kayaknya tapi apalah biar ada background biar-biar kelihatan itu ada PS2 di belakang mana nih pasti tengah al-Qaeda just like I told you who hold crates full kinship stone right for the taking oke oh mereka pengen kaya jualan kinship stone memanfaatkan legenda noble sombong kayak eh itu ada tuh orang ganteng pake armor hitam dia bisa ngelalin monster kalian warga-warga desa warga-warga kota gildegaren pada takut kan kayaknya ini deh kalian karena kalian tolol kayaknya kalian maulah jadi rider kayak mereka kalian bisa manfaatin loh kalian gak bisa diserang lagi sama monster tapi beli ini kalau tidak uragan ini akan saya tinggal di kota ini nah lagi-lagi terjualannya pakai paksa oke sampai mana angin membawanya tapi ini perpindahan dari sini kelihatan kayak lab pertanyaannya gimana cara dia ngangkatin box-box segitu banyak mereka cuma berdua katakan ini ditipu dibantu tapi itu kan banyaknya skala industrial ngomong-ngomong desain labnya industrial banget ya bukan hanya industrial tapi memang benar-benar industri dan gak kelar memang dari bukannya tembok yang cuma diaci tapi emang cuma dipukul jadi jadi goa tapi kayaknya dia bikin goa gini-ginian pakai inilah pakai uragaan lah ya uragaan yang dia ini yang sendiri oke itu ada jejak sesuatu kayak ada sesuatu yang habis di geser betul-betul alkohol atau bensin itu you know that's not the right way eh oh ini di kanan ini dulu maksudnya ini kotak satu-satu crate gitu full of fake kinship stone iya ini warnanya ungu dianggap sebagai digivice ini bukan kinship stone ini malah sebadan-badan ditempel mungkin dia mikir kalau kayak begini aku akan jadi raja para monster kalau aku tempel banyak kinship stone mereka akan tunduk siapa yang berani siapa yang berani how dare they get in the way of my ground breaking research you can't control monsters and hurt them just because you want to if we can't control monsters the people will be able to live freely but they are not free from me eh cepatnya lah kalau mau battle battle aja ayo sini maju gua gak takut oke oke aku cari kinship stone yang kalian gunakan tapi aku bisa mencari yang ayo gak bisa sembarangan ini hanya orang-orang desa hakum yang bisa ini kan dibilang fake karena dia bukan terbuat dari batu kinship stone asli kan kalau dia bener-bener bisa bikin kinship stone artificial hebat sebenarnya loh ini vega pang ini tapi vega pang edisi low budget gak dibiayai pemerintah si noble diem ngeceh 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 dia diem ya tau-tau keluar fire bread oh dipaksa gak kena begini nah tuh berubah dia super saiyan lucu kok dia jadi raichu stray villain yang aku panggil selama jalan trash like you will not defy me assistant deal with this foolish interlover sorry muncrat maaf maaf semangat semangat mic berkuah nanti jadinya oke terus ratalosnya mana i think i just used one of my nine levels unstarving monogar laboratory dan tidak ada tombol save ini botol masih aja disini juga tutup botol waduh udah 50 menit teman-teman kayaknya part kali ini tunggu ntar ya kita keluar dulu kita cek apakah bisa save kalau bisa save kita part kali ini sampai disini dulu soalnya kepanjangan udah mulai ini setiap upload sejam-sejam terus mic berkuah ah kamu lupa tentang saya saya nomor 6 atau kamu bisa panggil saya fluf saya satu dari nomor seperti kamu 5 kamu seperti big bra mereka ini kucing-kucing percobaannya dokter vega penglo bajet naviro nomor 5 ini nomor berapa tadi the numbers i see you met number 6 in the underground garbage dump there are also number 1 2 3 4 and he turns out naviro is number 5 with the power of all the numbers you might be able to stand against dr manelgar meet up with the other numbers ok prnya kita disuruh ketemu sama kucing-kucing lainnya kita kumpulin kucing-kucing ini dengan kekuatan kucing-kucing bernomor 10 ekor anda akan bisa ngelawan profesor manelgar nah terus ini mau ke arah mana ini berlari dan berlari dan berlari dan berlari kejedot eh udah dong panjang ini oke ya ampun tinggal cuma berdua tapi bikin apa kayak plaster bas patung sendiri ya Allah ada password oke pencet pencet keluar 300 ribu ATM rupanya oke save dulu oke teman-teman untuk progress kali ini sampai disini dulu aja sudah 52 menitan panjangan progress tapi seru sih story-nya maksudnya kita gak cuma yang apa link link gak jelas walaupun banyak juga link gak jelas terima kasih nonton terima kasih udah nonton teman-teman sampai jumpa di part-part yang lainnya dik 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 dik